Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Tretan Azlan Oke jadi kesempatan kita kali ini kita itu mau reaction satu unit video ya tapi video-video yang menarik banget dunia Kawasaki tentunya tapi ini bukan Moge tapi sudah kategorikan Moge dan bukan Superbike ataupun bukan motosport tapi CC besar kira-kira apa sih dan Kawasaki itu meluncurkan sangat luar biasa banget yakni motor Kawasaki metik akan membayangkan jomur-jomur belum pernah saya itu mendengar Kawasaki itu menurunkan metik ya dunia permetik kan begitu yang ada itu ya supaya kita mau sekarang ini pas saya lihat ini berhitungkan itu muncul Kawasaki itu meluncurkan motor metik si kawasaki tentunya CC nya itu beragam ada yang 125 CC harganya itu murah ya di atas dibawah 20 ya informasi seperti itu diutup juga ada yang 300 CC nah yang 250 CC yang 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 seperti 250 karbu fi itu lewat ternyata salah sama Kawasaki metik yang 300 CC kira-kira matanya seperti apa Mari kita tonton ke video-kira hai 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 titik maksi loh Hai harga cuma 20 juta hmm apa bener 20 juta bukan tanpa alasan nih brusis jika sosok pada setelah motornya itu seperti ini kita lihat dari posisi posisi lampu ya depannya dari kawasaki ini disebut sebagai ninja versi skutik maksi dikarenakan desain pada bagian fairing hingga headlamp pada skutik ini nah teman-teman sudah ini model-model ini ya model lampu ini ya depan ini batok depan itu model Kawasaki 250 fi menurut lihat teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa searching di Google pasti model seperti gambar banget dan keren banget itu kan terlihat mirip loh dengan sosok motor sport Kawasaki tersebut Hai jadi nggak heran jika para pecinta otomatis Kawasaki ya tetap dunia Kawasaki karena kawasaki juga kawasaki juga malu ngeluarkan apa namanya produk-produk ke tidak ketinggalan dunia Permetikan gitu bro motif menyebut skutik berlebel j-125 ini sebagai ninja versi meti tapi meski begitu desain pada panel instrumennya beda loh brosis dimana untuk urusan instrumen pada Kawasaki j-125 ini menggunakan perpaduan analog dan digital dengan bagian digital keren ya kalau ini analognya yang digitalnya keren luar biasa banget ada jamnya dan sebagainya seperti ini kawasaki nih bos kalau belakang kalau belakang model apa gitu sayang kurang paham ini model apa gitu menggunakan sistem full digital tapi desain pada stoplame nya sedikit terlihat atraktif proses sedangkan untuk urusan desain keseluruhan pada Kawasaki j-125 ini meski pada bagian fairing depannya memiliki desain agresif dengan lekukan tajam tapi dari desain bodi tengah hingga tilnya memiliki desain yang tidak terlalu agresif untuk urusan kaki-kaki dan suspensi depan pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan dan model-model gambut ya karena juga matematik kawasaki itu kan semuanya itu hampir gambut-gambut semua ya 120 per 80 serta pengerema cakram ganda ABS lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda pada velg 13 inci dan ban 150 per 70 serta pengerema cakram ABS selain itu bro sis untuk menunjang kenyamanan saat berkendara skutik ini dibekali jog yang lebar serta bertingkat dan enggak lupa juga bro sis kan jengkegutnya pada bagasi bawah jognya juga cukup luas loh elah Oh kumpulan juga dosis skutik ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc satu silinder yang memiliki tenaga sebesar 12,6 HP dengan torsi maksimum mencapai 10,9 nm meskihan desain yang sama total ya bro sis hanya perbedaan terletak pada kubikasi mesin dan harga yang dibanderol nah jadi gimana nih bro sis kalian tertarik gak nih meminang skutik satu ini kalau mimpi tertarik bro sis tertarik kalau dibeli nah kalau kita lihat modelnya kayak 220 FI ya bisa lihat tuh keren banget lian hihihi jadi tulis dong pendapat kalian mengenai skutik ini di kolom komentar keren apalah yang melawan skutik maksi andalan pabrikan Honda dan Yamaha di Indonesia cocoklah sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terapkeren jadi Kawasaki itu saya dapetnya informasi yang mana gitu saya tuh lihat kemarin ternyata Kawasaki itu ada melunjukkan dua versi pertama 125 dan juga 300 kamu bisa lihat juga ya teman-teman searching yang versi 300cc itu luar biasa banget dan kita bisa lihat ya posisinya seperti ini luar biasa ini untuk versi metiknya Kawasaki teman-teman kalau ingin punya metik ya Kawasaki kalau tidak mau punya motosportnya Kawasaki teman-teman berminat ataupun hobinya punya metik nah ini cocok banget untuk dunia kawasaki ini bos kira-kira apa aja gitu yang ada gitu Coba kita cari lagi coba cari lagi di sini kira-kira ini untuk R5 DC dan kelas 300cc ataupun lantas motor barunya apa sih tapi sebelum lanjut dan jika namun kalau cepat aja pernah menghadapi tuas sama aja dengan motor tadi bro meskipun menggunakan mesin yang hanya 125cc tapi dimensi bodinya bisa dikatakan metik bomba maupun Honda VZ-X 160 soal desain motor baru ini dibuat agresif dengan lekukan bodi yang cenderung tajam bagian depan dan lampu utamanya tidak jauh berbeda dengan desain motorsport Kawasaki yakni seperti Kawasaki Ninja 250 ditambah lagi dengan adanya visor yang cukup tinggi di bagian depan tapi yang sangat disayangkan sekali karena untuk bagian bagian lampu depan yang masih menggunakan lampu halogen biasa namun untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu berjenis meldiri keren terbagian samping bodi juga menyukur di bagian depan sampot bertingkat sama dengan RAM berdiameter berkawasaki selain itu layar alci tersebut menampilkan beragam informasi terkait berkendara yang sangat kumpulian keren dan soal kepraktisan berkendara masih terkait berkendara yang sangat kumpulian kalau kita lihat bagian kok betul-betul berapa hobbit ya bagian atas itu luar biasa banget teman-teman seperti sport banget ya padahal ini modik jadi medik ya jadi ini keren banget ya keren dan cakep kawasaki memang pemberikan yang luar biasa mengeluarkan produk mempertimbangkan semua aspek-aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat perumumnya gitu masuk kalau dunia motosport pastinya dipertimbangkan semua gitu termasuk kenyamanan posisi kalau butuh yang membutuhkan model apa moto-moto jualan pasti ada modelnya jadi seperti itu ini metik jadi ini motornya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri dan terdapat teman juga bisa melihat ya posisinya sepertinya kalau berboncengan kalau berduaan kalau bergendara seperti ini ya lumayan banget tentunya ini kawasaki bukan kaleng-kaleng itu ya untuk semuanya semoga terhibur dan semoga memberikan informasi yang baik sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh